Di era industri bisnis yang semakin berkembang, tantangan bagi perusahaan souvenir adalah menyediakan produk yang berbeda sesuai dengan preferensi konsumen yang kini lebih memilih produk ramah lingkungan. Dengan aturan pemerintah yang melarang penggunaan plastik, konsumen juga mencari alternatif kemasan yang ramah lingkungan. Di sisi lain, kita perlu untuk mulai membuka mata bahwa tak dapat taktik perkebunan nanas yang nyatanya menghasilkan limbah daun nanas yang cukup tinggi. Mari kita bayangkan berapa banyak limbah daun nanas yang dihasilkan di perkebunan nanas Subang. Produktivitas perkebunan nanas berkisar antara 20-35 ton per hektare dengan total limbah daun sebesar 14 ton. Subang memiliki lahan nanas produktif seluas 1.630 hektare. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 22.820 ton limbah yang hanya dibuang atau dibakar oleh petani. Melihat tingginya urgensi permasalahan tersebut, maka kami hadir sebagai pionir dalam sustainable fashion industry, bernama Pine Kecar. Pine Kecar merupakan hasil karya mahasiswa IPB University sebagai inovasi dan komitmen untuk mengimplementasikan konsep circular economy. Dalam lautan merahnya industri tekstil, Pine Kecar berdiri sebagai oase biru yang menyegarkan. Kami tidak hanya sekedar merancang tekstil, kami menciptakan tren baru dalam keberlanjutan dan kreativitas. Kami memperkenalkan inovasi eco-friendly product yang memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan. Serat limba daun nanas dan limba bunga sebagai pembentuk pola unik. Inovasi yang ditawarkan Pine Kecar disesuaikan dengan kebutuhan konsumen sehingga menghasilkan produk market fit. Dengan fokus pada produk eco-back utama kami, yaitu top-back, shopping-back, dan juga poach yang dibuat dengan teknik eco-print dan konsep bio-pili. Pine Kecar tidak hanya menawarkan gaya yang unik, tetapi memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Dengan menggabungkan serat limba daun nanas dan limba bunga sebagai elemen pembentuk pola, kami mengubah paradigma tradisional tentang limba dan tekstil. Melalui penerapan sirkuler ekonomi yang dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 1,01 kg dari setiap pemanfaatan 20 kg limba daun nanas, maka Pine Kecar berpotensi untuk mampu mengurangi sebanyak 1 juta 152.410 kg emisi karbon. Pine Kecar memperkenalkan produk eco-friendly yang mengubah cara melihat keindahan dan tanggung jawab lingkungan. Menggunakan bahan baku serat limba daun nanas yang memiliki kekuatan tinggi dan kualitas halus, serta didukung oleh limba bunga segar sebagai elemen pembentuk pattern. Pine Kecar bekerjasama dengan gabungan kompok tani atau Gapok Tan Subang sebagai supplier daun nanas yang merupakan daerah penumbang 92% total produksi nanas di Provinsi Jawa Barat dan menjadi pusat produksi nanas terbesar di Provinsi tersebut, serta toko bunga di Bandung yang dijunkti kota kembang sebagai daerah supplier bunga. Pine Kecar memastikan bahwa setiap langkahnya memberdayakan komunitas lokal dan meminimalkan jejak lingkungan. Di Pine Kecar, kami menjalin keseluruhan rantai pasok bahan baku dalam sebuah sistem terintegrasi yaitu Pine Connect yang mengaplikasikan teknologi blockchain untuk memastikan transparasi dan keandalan dalam setiap tahap proses produksi. Pine Connect adalah inisiatif yang menghubungkan Gapok Tan Subang dan toko bunga di Bandung dalam kemitraan strategis. Dalam kolaborasi ini, kami bukan hanya menciptakan hubungan yang menguntungkan, tetapi juga menghasilkan solusi berkanjutan bagi semua pihak. Setelah input tersedia, Pine Kecar akan bekerjasama dengan kelompok wanita tani atau KWT Subang dalam proses produksi ekoprint. Keterlibatan KWT dalam produksi tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas perempuan dan membuka peluang untuk kolaborasi yang berkelanjutan. Pine Kecar mengubah daun nanas yang tidak terpakai menjadi serat berkualitas tinggi yang kami pintau dengan cermat menjadi tas-tas eksklusif. Dari tote bag dan shopping bag yang praktis hingga pouch yang elegan, kami menawarkan rangkaian produk eco bag utama yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memiliki nilai keberlanjutan yang tinggi. Pine Kecar tidak hanya berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan menjambin keberlanjutannya, tetapi juga komitmen kami terhadap pendidikan dan pemberdayaan. Melalui sistem Pine Edu, kami menyediakan program pelatihan dan pendidikan kepada KWT Subang untuk memperkaya keterlampilan mereka dalam teknik eco-print yang berlandaskan prinsip desain biopiling. Di Pine Kecar, setiap produk menjalani serangkaian pengecekan kualitas pasar yang ketat sebelum sampai ke tangan konsumen. Tidak berhenti di situ, kami berkomitmen untuk menjalankan proses produksi yang sirkular, memastikan keberlanjutan produk kami dari awal hingga akhir. Kami juga memperhatikan jejak lingkungan dengan menggunakan eco-friendly packaging untuk berkontribusi pada pengurangan limbah plastik dalam masyarakat. Pine Kecar menggunakan teknologi blockchain dengan sistem trackability, melalui sistem penelusuran data yang terdistribusi, kami memberikan transparasi informasi mengenai asal tanaman, lokasi geografis kebun nanas, nama keluarga petani, dan tanggal produksi tersedia dalam bentuk QR Code yang dapat diakses dengan mudah. Dengan menerapkan sistem trackability ini, tidak hanya meningkatkan keamanan produk, tetapi juga memperkuat kesadaran merek dan loyalitas konsumen terhadap Pine Kecar dan mendorong digitalisasi UMKM. Pine Kecar memiliki dua sekema bisnis, yaitu B2B dan B2C. Dengan memasuki pasar B2B, Pine Kecar dapat menjangkau lebih banyak pelangga potensial melalui mitra bisnis seperti retail, F&B, dan sektor pebelanjaan. Di sisi lain, pasar B2C memberikan kesempatan kepada Pine Kecar untuk berinteraksi langsung dengan konsumen akhir, memperkuat hubungan merek, dan memahami preferensi konsumen dengan lebih baik. Selain itu, dengan menyasar kedua pasar ini secara bersamaan, Pine Kecar dapat menggunakan keunggulan kompetitif yang berbeda untuk masing-masing pasar. Pine Kecar dapat menyasarkan strategi pemasaran, penjualan, dan distribusi untuk mencapai target pasar B2B dan B2C secara efektif. Dengan demikian, ekspansi ini dapat menjadi langkah strategis yang komprehensif untuk meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas Pine Kecar. Berdasarkan estimasi perhitungan pasar, maka SOM pada target market B2B sebanyak 1.557 perusahaan dengan penetrasi rate 5% dari SOM. Berdasarkan alisya STP, Pine Kecar memilih untuk persegmentasi pasar kepada perusahaan skala menengah keatas dengan Psikografis Eco-Constitutes Company di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus awal Jawa Datamek. Berdasarkan estimasi perhitungan pasar, maka SOM pada target market B2C sebanyak 41.921 jiwa dengan penetrasi rate 20% dari SOM. Berdasarkan alisya STP, Pine Kecar memilih untuk mesegmentasikan pasar kepada pria dan wanita usia 22 hingga 50 tahun yang telah memasuki tahap karir dengan Psikografis Pecinta Fashion serta Green Lifestyle di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus awal Jawa Datamek. Pine Kecar memanfaatkan strategi funnel marketing untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan produk. Dalam upaya menarikkan pelanggan B2B, Pine Kecar menggunakan direct marketing dengan fokus pada keunikan produk, nilai keberlanjutan, dan dampak positif terhadap lingkungan. Di sisi lain, untuk pasar B2C, Pine Kecar mengadopsi digital marketing melalui media sosial, kampanye digital, kerjasama dengan influencer, dan kehadiran dalam pameran yang mendukung praktik berkelanjutan. Dengan peningkatan ini, Pine Kecar dapat menjangkau dan mempengaruhi kedua segmen pasar dengan strategi yang sesuai. Berikut merupakan analisis finansial dari Pine Kecar. Berikut adalah harga produk Pine Kecar. Untuk pelanggan B2B, harga pouch adalah Rp 16.999, sedangkan untuk shopping bag dan tote bag adalah Rp 17.999. Sedangkan untuk pelanggan B2C, harga pouch adalah Rp 18.999, dan untuk shopping bag serta tote bag adalah Rp 19.999. Ada pun BEP unit, BEP rupiah, ROI, dan Payback Period Pine Kecar yaitu sebagai berikut. Pada produk B2B, BEP pouch adalah Rp 8.271 unit, sedangkan BEP tote bag dan shopping bag adalah Rp 8.346 unit. Sementara itu, untuk produk B2C, BEP pouch adalah Rp 7.008 unit, sedangkan BEP tote bag dan shopping bag adalah Rp 7.062 unit. BEP rupiah sebesar Rp 91.800.000. Selanjutnya, untuk ROI Pen Kecar adalah 58% dengan Payback Period yaitu 1 tahun 27 hari. Dengan keyakinan kami pada prinsip Good Corporate Governance dan kekuatan kolaborasi tim, Pen Kecar hadir dengan kekuatan dari Nijika Winares sebagai CEO, Putri Uswatun Hasanah sebagai CPO, dan Muhammad Dodi Bokasa sebagai CMO. Kami mengadopsi pendekatan manajemen perusahaan yang terstruktur, menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategis, dan juga pemantauan KPI untuk mengarahkan langkah-langkah kami menuju visi sebagai pionir di industri tekstil berkelanjutan. Dengan Pen Kecar, kami tidak hanya mengejar kesuksesan finansial, tapi kami juga memimpikan visi yang lebih besar. Kami menjadi agen perubahan dengan memberdayakan masyarakat melalui bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan konsep circular economy, Pen Kecar mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap isu-isi lingkungan melalui produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Pen Kecar bukan hanya sebuah merek, tapi simbol dari keberlanjutan, keterlibatan sosial, dan kesuksesan ekonomi jangka panjang. Pen Kecar memiliki harapan besar sebagai bisnis yang profitable, sustainable, and impactful. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik dengan Pen Kecar, tempat di mana keanggunan bertemu dengan perubahan positif. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!